Saudara-saudariku terkait Terima kasih, jumpa kembali dengan saya Klemens Hayon SVD dari KKI Unasangta Denha Pada Minggu Pasca keempat, sekaligus Minggu Panggilan Kita hendaknya saling mendoakan, mendoakan panggilan kita masing-masing Mendoakan agar kita mendengarkan panggilan seruan dari Tuhan Yang memanggil kita untuk berarti satu sama lain Untuk mendengarkan dia dan memaklumkan kabar gembira Serta menghadirkan kasih dan kebaikannya Untuk itu mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Tuhan Bapak yang maharahim Engkau telah memanggil dan mengutus kami Ketengah dunia ini Bukalah mata hati dan telinga kami Untuk melihat, merasakan, dan mendengarkan seruanmu Impunkan kami semua Sebagai Pengikut Yesus Dalam satu kawanan Untuk dapat bersaksi Tentang cinta dan kebaikanmu Di dunia ini Jadikan kami Sebagai gembala satu sama lain Dalam hidup dan karya kami Demi Kristus Tuhan dan gembala kami Amen Terima kasih Inilah Injil suci Menurut Yohanes Domba-dombaku mendengarkan suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa Sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Bapakku Yang memberikan mereka kepadaku Lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun Tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak Aku dan Bapak adalah satu Demikianlah sabda Tuhan Sudari dan sodaraku yang terkasih Hari ini adalah Minggu Panggilan Kita jangan hanya berpikir bahwa Panggilan hanya dimiliki oleh pria dan wanita Yang menjadi imam Frater Bruder Dan suster Kita semua pada dasarnya dipanggil dan diutus Untuk menghadirkan cinta dan kebaikan Tuhan Kita dipanggil untuk membangun kerajaannya Kita dipanggil untuk mendengarkan firmannya Dan diutus untuk mewartakan kabar gembira Yesus mengatakannya dengan tegas dalam bacaan Injil tadi Domba-dombaku mendengarkan suaraku Dan aku mengenali mereka Dan mereka mengikuti aku Selanjutnya Yesus mengatakan Dalam Injil yang singkat tadi Tentang hidup yang kekal dan tidak binasa Maka sepatutnya kita bertanya pada diri sendiri Apakah kita hidup sesuai dengan panggilan kita? Apakah kita benar-benar mendengarkan Yesus Menghadirkan cinta dan damainya? Boleh jadi Sekarang kita berkata atau berpikir Bagaimana kita bisa dipanggil? Sadarilah saudara-saudariku Yesus membuka mata kita Untuk melihat Bagaimana keadaan di sekitar kita Dia membuka telinga kita Agar dapat mendengarkan sesama kita Dan dia membuka hati kita Sehingga kita bersimpati dengan orang-orang di sekitar kita Dalam suka dan duka Karena Yesus membuat kita melihat Melampaui diri kita sendiri Mendengar melebihi diri kita sendiri Dan merasa Lebih dari diri kita sendiri Ada sebuah cerita berjudul Siapa lagi selain engkau Siapa lagi kalau bukan kamu Al-Kisah ada seorang Yahudi yang saleh Dia menginginkan agar cucu laki-lakinya Patuh Dan mengikuti tradisi Yahudi Untuk taat pada janji Tuhan Dia memanggil anak muda itu Dan berkata kepadanya Di gerbang kota Roma Duduk seorang pengemis yang kusta dan lumpuh Dia menunggu Dia menunggu Menunggu dan menunggu Pengemis ini adalah Mesias yang diutus Allah Pemuda itu menatap kakeknya dengan heran Siapa yang ditunggu Mesias itu Tanyanya Orang tua itu meletakkan tangannya Di atas kepala anak itu Dan berkata Padamu Pada saya Tanya anak muda itu dengan heran Ya pada anda Dan bukan kepada orang lain Kata lelaki tua itu Dengan penuh tekanan Mesias adalah penderita kusta dan lumpuh Dia sendiri tidak dapat membawa damai Tuhan Pengemis itu sekarang meminta semua orang yang lewat Untuk membantunya meneruskan amanatnya Karena itu Dia juga membutuhkan bantuanmu Setelah beberapa lama berpikir Anak muda itu bertanya Tetapi apa yang harus saya lakukan untuk dia Orang tua itu memandang cucunya dan menjawab Pengemis itu berkata kepada semua orang Adalah baik Bahwa kamu datang untuk mengambil alih misiku Pergilah ke kota Dan sampaikan kepada semua orang yang kamu temui Apa yang dapat kamu lakukan Untuk mengakhiri kekerasan dan ketidakadilan Aku sungguh menunggumu Hanya engkau Anak muda itu Kini terdiam sejenak Setelah itu agak tergagap berkata Tetapi Apakah Saya bisa Opa Bisakah saya Membawa damai Tuhan Ke bumi Kemudian lelaki tua itu Menepuk pundak cucunya Dan berkata Siapa lagi selain engkau Siapa lagi Kalau bukan kamu Kamu sehat Normal Serba bisa Kamu memiliki mata yang dapat melihat Mulut yang dapat berbicara Engkau memiliki tangan yang dapat Kau gunakan untuk berbuat yang adil Dan kaki yang dapat berjalan Di jalan kebenaran dan damai Saudara-saudariku Ya Siapa lagi selain kau dan aku Siapa lagi kalau bukan kamu dan kami Siapa lagi kalau bukan kita Kita dikaruniai anugerah Dan diberikan rupa-rupa karunia Dan diisinkan untuk menggunakannya Masing-masing Dengan cara Kita sendiri Dalam masmur 23 Tentang Tuhan adalah gembalaku Kita membaca Aku tidak akan kekurangan sesuatu pun Adalah tanggung jawab kita Bahwa kita menjadi gembala bagi satu sama lain Bahwa kita dapat mengalami itu dari satu sama lain Bukan berarti semua keinginan dan harapan Kita terpenuhi Bukan berarti semua kesedihan dan kesengsaraan diambil Tapi bahwa kita dekat satu sama lain Dalam semangat saling mengisi nantulus Serta berarti bagi satu sama lain Semoga kita menjadi gembala Satu bagi yang lain Dan tak lupa Pada hari ini Hari Ibu Kita bisa ingat mengenang Ibu kita masing-masing Kita semua lahir dan diasu oleh Ibu Walau dia tidak sempurna Tapi dia istimewa Dia mengandung Membawa kita Kemana dia pergi selama sembilan bulan Kita digendong Dibelai Disuap Dan disayangi seperti gembala sejati Hari ini Hari Ibu Ingat Kenangkan Ibu kita masing-masing Baik yang masih ada Maupun yang telah pergi Dan jika Anda sendiri seorang Ibu Anda juga mesti tahu Bahwa Anda istimewa Provisiat Amen Terima kasih atas dukungan Anda Sudari dan saudaraku terkasih Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan Menganugerahkan kita Kehati-hatian tangannya Kebaikan matanya Senyum mulutnya Keteguhan langkanya Kedamaian kata-katanya Kehangatan hatinya Api rohnya Misteri kehadirannya Dan memberkati kita Dalam nama Bapak Dan putra dan roh kudus Amin 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 Terima kasih telah menonton